Assalamualaikum, selamat bergabung di channel Dapur Magnis Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk membuat salah satu masakan rumahan yang sangat enak kurih, kaya akan vitamin dan juga serat yaitu kare sayuran apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara memasaknya jangan di skip ya ikuti video saya sampai selesai langkah pertama kita siapkan bahan utamanya disini ada beberapa sayuran ada satu buah wortel ukuran sedang satu buah labu siam satu buah kentang dan juga satu bonggol bunga kul setelah semua sayuran kita kupas kita iris-iris sayuran sesuai selera untuk labu siamnya kita iris bentuk dadu seperti ini untuk wortelnya kita iris dengan pisau berkelombang seperti ini untuk kentangnya kita iris-iris agak tebal seperti ini setelah semua sayurannya kita iris-iris kita sisihkan terlebih dahulu kita akan menyiapkan bumbu halusnya disini ada setengah sendok teh ketumbar sedikit jinten 5 butir bawang merah 2 siung bawang putih 1 buah kemiri 1,5 cm kunyit dan 3 buah cabai merah grating jika teman-teman suka pedas bisa ditambahkan cabai rawit kita tambahkan secukupnya garam kita haluskan semuanya sampai halus langkah selanjutnya kita panaskan minyak secukupnya untuk menumis setelah panas kita masukkan bumbu halusnya kita tumis sampai harum masukkan juga daun selai daun salam lengkuas dan juga daun jeruk kita tumis kembali setelah itu kita masukkan kurang lebih 500 ml air masukkan juga wortel lapu siam dan juga kentang jangan lupa kita masukkan secukupnya garam gula pasir dan juga kaldu bubuk kita masak sampai setengah matang setelah setengah matang seperti ini kita masukkan bunga kol tomat yang sudah kita iris-iris dan setengah bungkus santan instan kita masak sampai semua sayurannya matang jangan lupa koreksi rasa jika rasa sudah pas dan semua sayurannya juga sudah matang kita matikan apinya ini aromanya sangat sedap banget ya teman-teman ini dia teman-teman kari sayuran ala dapur manis sudah siap kita hidangkan ini sangat cocok sekali ya sebagai lauk teman makan nasi putih hangat yang pasti ini rasanya sudah tidak diraguan lagi sangat enak gurih sedap banget dan yang pasti ekonomis resep ini sangat rekomendat banget bagi teman-teman yang punya stok sayuran di rumah wajib mencobanya di rumah selamat mencoba di rumah ya semoga bermanfaat dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share terima kasih sampai jumpa di video saya berikutnya wassalamualaikum